Karena dua faktor yang berpengaruh penting dalam seseorang bisa lulus sekolah kedinasan Ada empat hal yang bisa kalian perhatikan kalau kalian lagi milih lembaga bimbel Jamin 100% lulus lembaga bimbingan resmi Halo, selamat datang kembali di channel Ibor23 bareng aku Ibor Gatau kenapa banyak diantara kalian, anggota anggota kompi yang budiman Nanya ke aku tentang bimbel-bimbel masuk sekolah kedinasan atau biar lulus CPNS Dan bimbel yang bagus di mana? Dan bimbel yang ini bagus enggak? Dan dulu ambil bimbel di mana? Apalagi di bulan-bulan kayak sekarang ya itu DM Instagram isinya itu semua Gak ada yang nanya Kabar Aku sih bisa maklumin ya karena kayaknya DM-DM ini datangnya dari DDD gemus Yang baru naik kelas 3 SMA dan baru kepikiran buat tahun depannya daftar di sekolah kedinasan Atau orang tua-orang tua yang baru tahu anaknya punya cita-cita pengen masuk kedinasan Dan pengen support dengan cara masukin ke les-les bimbingan belajar kedinasan Biar dapat bimbingan yang tepat Bukan yang sesat Karena hasrat-hasrat buat ikutan bimbel ini makin bakar nih sama lembaga-lembaga bimbel yang masing iklan Endorse, promosi yang masif banget Ini wajar sih namanya orang usaha ya kan Yang gak wajar tuh bahasa-bahasa yang dipakai 100% resmi Pasti masuk Dijamin lulus Nyeri iya Konyol iya Kalo kalian tanya pendapatku tentang perbimbelan ini ya aku bisa bilang Tanpa bimbel kalian tetep bisa lolos kok kalo kalian berusaha Tapi dengan bimbel itu usaha kalian akan jauh lebih mudah dan peluang kalian lolos bakalan lebih tinggi Kenapa aku ngomong kayak gitu karena dua faktor yang berpengaruh penting dalam seseorang bisa lolos sekolah kedinasan Itu ya wawasan atau pengetahuan tentang test-testnya dan latihan yang konsisten Nah dengan bimbel ini kayak ada orang yang ngebantu ngesupply informasi-informasi ke kita Teknis-teknis pengerjaan soal ke kita atau kita sebut mentor teknis ya Dan yang ngontrol konsistensi latihan kita terus ya ngasih dorongan spiritual atau mentor spiritual Aku pribadi dulu gak bimbel ya karena aku miskin Nggak Ya iya sih miskin tapi lebih ke karena tahun segitu bimbel-bimbel jumlahnya belum banyak dan aksesnya gak mudah sekarang Informasi tuh gak nyampe gitu ke desa-desa Nemu artikel tentang sekolah kedinasan di blog aja udah bersyukur banget Apalagi buat anak desa kayak aku kayaknya ikut bimbel buat persiapan masuk tes kedinasan itu sebuah privilege yang sulit aku dapet Karena dari segi biaya juga aku kurang maka dari segi usaha aku harus lebih Tapi untungnya aku punya dua orang nih yang ngebimbing aku waktu itu Satu kakak kelas yang duluan masuk IPDN Dia jadi orang yang ngasih informasi-informasi ke aku, cara-cara ngerjain tesnya, tips dan triksnya Yang kedua pembina peramuka yang peduli dan sering nanyain gimana tesnya Udah sampe mana ya ngasih semangat dan dukungan moral Jadi meskipun aku gak masuk lembaga bimbel secara gak langsung dan gak formal aku dulu ya dapat bimbingan juga Tapi tentu keberuntungan kayak gini itu gak bisa didapetin oleh banyak orang Makanya aku bilang kalau kalian mampu buat bayar bimbel ya lebih baik kalian bayar Ya itu akan lebih baik karena menerus pengalamanku mentor itu penting Tips milih lembaga bimbel yang bagus Gimana Dan? Ya aku bukan orang yang tepat ya untuk ngomong bimbel mana yang bagus Obviously karena aku gak pernah ikutan bimbel Tapi beruntung ada banyak anggota kompi yang ngasih cerita, laporan-laporan tentang pengalaman mereka Dan kelakuan lembaga-lembaga bimbel di luar sana Orang laporannya banyak masuk lewat DM di Instagram Dan aku baca dan setelah aku amati dan pelajari Aku bisa ngasih beberapa tips milih lembaga bimbel Ada 4 hal yang bisa kalian perhatikan kalau kalian lagi milih lembaga bimbel Satu, lihat programnya Apa aja yang diajarin? Apakah lengkap atau hanya SKD doang? Semakin lengkap ya semakin worth it Kalau cuma SKD doang berarti nanti harus berjuang lagi buat nyari info-info tentang mata pes yang lain Kayak psikologi, sanok, atau yang lain Dua, lihat pengajarnya Misalnya SKD apakah dia benar-benar orang yang paham tentang SKD Atau dia orang random people yang cuma bakalan nyampein hasil dia baca atau google-in aja Pastiin kalau mereka emang orang-orang yang profesional di bidangnya Minimal pernah ngalamin lah tes ke sekolah kedinasan Bukan orang-orang gak ilah yang cuma cari peruntungan Tiga, lihat orang-orangnya Siapa yang ada di dalam lembaga bimbel tersebut Kalau ada alumni yang terlibat di sana Alumni sekolah kedinasan manapun Makin baik Yang keempat, lihat track recordnya Apakah peserta dari bimbel diada yang udah masuk ke bidinasan? Kalau ada ya makin baik Makin banyak, makin baik Selain tips-tips tadi, aku juga mau ngasih warning ke kalian Atau ya hati-hati lah Dua poin yang ini juga perlu diperhatikan Kalau temen-temen ada niat buat nyari lembaga bimbel Pertama, gak ada satupun lembaga bimbel yang bisa ngejamin kita lolos Kalau kalian percayainya kayak gini Itu sama aja kayak kalian percaya sama orang dalam Yang bilang bisa masukin kalian lolos Dengan biaya sekian dan sekian Padahal dia gak ngapa-ngapain Lulus gak lulusnya kalian Ya tergantung usaha kalian Seriously, what the f**k? Mungkin itu jadi paket paling topnya mereka Jadi kita di-drill abis-abisan Tapi tetap lulus gak lulusnya Tapi langsung ke bakatnya kita Ntar Yang kedua, gak ada satupun lembaga bimbel Yang bekerjasama resmi dengan instansi pemerintahan Atau sekolah kedinasannya Ini memperkuat poin yang pertama Itu tadi sih Tapi kalau kerjasama dengan alumni-alumninya Alumni-alumni sekolah pendinasan Itu banyak Jadi jangan sampai kemakan iklan Kalau ada bimbel yang bilang Dijamin 100% lulus Lembaga bimbingan resmi Itu udah pasti Kebanyakan makan udading Alias bacor doang Alias ikan hiu makan tomat Sisa Nah, kalau udah tau prinsip-prinsip di atas Tinggal keputusan kalian Mau ikut bimbel Apa enggak Kamu ikut bimbel yang mana Saranku ya Buat yang mampu Silahkan ikut bimbel Loh, perhatikan 4 poin di atas tadi Kalau gak mampu Gak usah minder Kalau kalian berusaha Kalian tetap bisa lolos kok Orang dalam dan Loh Selain bimbel Kalian juga bisa gali Informasi-informasi Tentang sekolah kedinasan Dari platform-platform Kayak di Instagram Youtube Dan lain-lain Follow aja akun Instagrammu Karena disana Aku kadang jadiin story juga Informasi-informasi Dari akun-akun Yang aku anggap credible Ya seganya aku tau lah Kemana harus ngejar mereka Kalau mereka ngasih informasi yang salah Well, sebagai penutup Aku mau bilang Kalau hasil akhir Tetap bakalan kembali Ke niat kalian Daftar sekolah kedinasan Percuma kalian bayar bimbel Paling mahal Dengan pelatih dari Kopastus Sekalipun Kalau kalian yang malas-malasan Ya gak bakalan berhasil Percaya deh Percaya gak? So, cukup sekian Apa pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah Dan jangan lupa Sikap tombol subscribe Dan like Aku Ibor dari Ibor23 Stay strong-in Goodbye Anyway, aku kemarin juga Diajak kerjasama Kolaborasi oleh salah satu Lembaga bimbingan belajar Untuk masuk ke dinasan Ya dan aku setuju Dan kita sepakat untuk Buka kelas kolaborasi Untuk temen-temen yang Pengen masuk sekolah ke dinasan Silahkan cek infonya Di link di deskripsi di bawah Kalau kalian percaya Dengan ku dan berminat Untuk join kelas bimbingan Dengan ku Klik link di deskripsi di bawah Goodbye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax